Kisah ini merupakan lanjutan kisah Val Krishna episode 118 dimana saat itu Dewi Bhagawati muncul di hadapan Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan Tersinarada. Tersinarada berkata, ya ibu situasinya sangat mengerikan, kedua iblis itu bersaudara telah memaksa Dewa Brahma, Ayah Alam semesta untuk turun dari tahtanya. Ayah datang ke sini untuk menyelamatkan hidupnya ibu, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu dengan cepat ibu. Dewi berkata, tapi Narada, aku tidak bisa mengambil anugerah itu kembali. Mendengar itu mereka semua terkejut karena Dewi tidak memberikan solusi. Balaram berkata, jika Dewi tidak melakukannya, mengambil kembali anugerah itu bagaimana dia membantumu. Ya sudah tiba dan berkata, apakah kamu berbicara tentang aku? Aku selalu membantumu. Krishna berkata, kami baru saja berbicara tentangmu ibu. Aku sudah bilang pada kakak bahwa kamu sangat baik, kamu sangat mencintai kami. Ya sudah berkata, nak ada apa? Mengapa kamu menyanjung ibumu begitu banyak hari ini? Katakan padaku apa yang kalian berdua rencanakan, apa yang kamu inginkan, beritahu aku semuanya. Aku akan memenuhi semua keinginanmu, kecuali mentega. Karena hari ini aku telah menyembunyikan mentega di tempat rahasia. Kalian tidak akan mendapatkan mentega apapun hari ini. Krishna berkata, kamu menyembunyikan mentega yang kamu buat ibu. Tapi ibu, aku masih punya mentega dari penduduk desa untuk dimakan. Kami bisa makan itu. Mendengar itu, dia sudah marah dan berkata, apa katamu? Kamu akan mencuri mentega orang lain untuk dimakan. Tunggu, aku akan mengajarimu sebuah pelajaran. Krishna dan Baram kemudian lari dari sana menghindari ibunya. Kemudian Krishna melanjutkan ceritanya bahwa dua iblis bersaudara mulai tersadar kembali. Madhu berkata, aku penasaran di mana pengecut itu pergi setelah membuat. Kami tidak sedarkan diri. Jika dia mempunyai keberanian, dia akan berdiri di depan kita dan menghadapi kita. Tiba-tiba Dari Bhagawati muncul di sana dan melakukan sesuatu sehingga Madhu dan Kitabah merasa pusing. Mereka berkata, apa yang terjadi, Kitabah? Aku merasa kepalaku berputar. Sepertinya banyak sekali tekanan yang sedang diberikan pada kita. Dewa Brahma dan Dewa Wisnu kemudian muncul di sana. Madhu berkata, kalian akhirnya di sini, kami telah menunggumu. Orang yang menipu dan melarikan diri tidak bisa disebut pemenang. Jika kamu memiliki keberanian melawan kami, kami akan menghabisimu. Di Gokula, para penduduk sedang marah karena mentega mereka telah hilang. Penduduk berkata, mereka berbohong. Mereka adalah teman Krishna. Lagi pula, dia pasti telah menyuap mereka dengan mentega. Itulah mengapa mereka berbohong. Sudama berkata, tidak kami mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak tahu siapa yang mencuri semua mentega di desa. Ya sudah berkata, anak-anak beritahu kami kebenarannya. Kenapa bisa semua menteganya menghilang? Siapa yang mencuri mentega itu? Penduduk berkata, seluruh desa tahu siapa. Satu-satunya pencuri mentega dan itu adalah kanha. Ini bukanlah kali pertama ini terjadi, kanha telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu. Bibik berkata, hey bagaimana bisa kalian menuduhnya seperti itu? Kalian bahkan tidak tahu kebenarannya. Mungkin saja dia tidak mencuri mentega itu. Penduduk berkata, bibik kamu baru saja tinggal di desa ini. Jadi kamu belum menyadari bahwa hanya ada satu pencuri mentega di sini dan itu adalah Krishna. Ya sudah berkata, hanya karena itu terjadi dulu. Madu bukan berarti bahwa anakku pasti telah mencuri mentega. Kebenaran akan segera terungkap. Mungkin anakku tidak bersalah. Penduduk berkata, putramu tidak ada di mana-mana ya sudah. Kamu dibutakan oleh cintamu pada putramu. Jika tidak, kamu pasti sudah melihat kebenarannya juga. Di alam semesta, Madu berkata, kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan kami. Dan itulah sebabnya kamu membuat kami pingsan dan pergi. Kaitaba berkata, kamu tidak akan bertahan hari ini. Kami akan menghabisimu. Apakah kamu ingin menempatkan kami dalam ilusi tapi kami tidak takut? Dewa Wisnu berkata, aku tidak datang untuk menunjukkan apapun pada kalian. Aku terkesan oleh keberanian kalian. Aku merasa senang dengan kekuatan kalian dan karenanya aku di sini untuk memberi kalian berdua anugerah. Katakan padaku anugerah apa yang kalian inginkan. Balaram berkata, apa yang kamu katakan, Kanha? Kamu memberi kesempatan untuk iblis-iblis itu untuk meminta anugerah. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sebuah anugerah bagi iblis tanpa meditasi apapun. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang dilakukan iblis-iblis itu? Krishna berkata, tidak kakak, aku tidak memberi anugerah kepada Madu dan Kaitaba. Rishina Radha tiba di sana dan berkata, salam Prabu. Salam ayah alam semesta. Prabu, apa yang kamu lakukan? Jangan membuat kesalahan itu, Prabu. Kamu memberi iblis-iblis itu anugerah. Memberi mereka anugerah adalah penghinaan terhadap anugerahmu. Tolong jangan lakukan itu, Prabu. Jangan lakukan itu. Kaitaba berkata, siapa kamu? Nerada berkata, perkenalanku tidak akan membantumu. Tapi ya, apa yang bisa membantumu adalah berkah dari Dewa Wisnu. Mintalah apa yang kamu inginkan. Dewa Wisnu akan memenuhi harapanmu. Mintalah itu. Madu berkata mengejutkan Kaitaba. Dia dikalahkan oleh kita dan sekarang dia ingin memberi kita anugerah. Kaitaba berkata, kami tidak membutuhkan anugerahmu, Dewa Wisnu. Kami sudah mendapat anugerah. Karena itulah, kami menjadi yang paling kuat di dunia ini. Dewa juga tidak bisa membunuh kami. Apakah kamu mencoba meremehkan kami dengan menawarkan anugerah kepada kami? Kamu yang seharusnya meminta anugerah kepada kami. Mintalah apapun yang kamu inginkan. Kami akan memberimu anugerah. Resi Nerada berkata, apa ini, Prabu? Sekarang iblis-ibis ini akan menawarkan anugerah kepadamu, Prabu. Jika itu terjadi, mereka akan disembah di mana pun di dunia ini. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Madu berkata, kamu mendengarnya dengan benar, Maharada. Hari ini, kami menawarkan sebuah anugerah bagi Dewa Wisnu ini. Mintalah anugerah apapun yang kamu mau. Kenapa malu meminta sesuatu dari seseorang yang lebih kuat darimu? Mintalah apa saja yang kamu mau. Biarkan semua orang tahu yang lebih kuat dari Dewa dan Mahaduk lainnya adalah Madu dan Kaitaba. Dewa Wisnu kemudian menghentikan waktu dan melihat itu Dewi Bhagawati berkata, Kamu telah menyelesaikan tahap pertama rencana kita dengan sangat mudah Dewa Wisnu. Sekarang mereka berada di bawah sebuah ilusi. Tapi kamu tahu apa yang kamu butuhkan untuk dilakukan sekarang. Dewa Wisnu kemudian membuat waktu berjalan lagi. Madu berkata, apa yang kamu pikirkan Dewa Wisnu? Mintalah apapun yang kamu inginkan. Kaitaba berkata, berhati-hatilah saudaraku. Dewa Wisnu sangat licik, mungkin saja dia punya rencana licik. Madu berkata, rencananya tidak akan berhasil. Bagaimana bisa seorang penjuang yang kalah menipu kita? Mintalah apapun yang kamu inginkan, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu berkata, anugerah selalu ditawarkan oleh Dewa dan Dewa tidak pernah mengambil kembali. Anugerah mereka setelah itu diberikan. Setelah anugerah diberikan, itu adalah tugas Dewa untuk memenuhinya. Tapi kamu adalah iblis. Bagaimana orang bisa mempercayai mu? Bagaimana jika kamu mengingkari janjimu setelah memberikan anugerah? Madu berkata, apa yang kamu katakan bodoh? Kami bukan iblis biasa. Begitu kami membuat janji, itu diatur di atas batu. Kami tidak pernah menarik kembali kata-kata kami. Mintalah apapun yang kamu inginkan. Kaitaba berkata, kakak benar, hari ini kami akan memenuhi harapanmu. Mintalah itu. Dewa Wisnu berkata, baiklah. Kalau begitu, jika kamu ingin memberikan sebuah anugerah untukku, maka aku meminta anugerahmu untuk memutuskan waktu kematian kalian. Mendengar itu tentu saja Madu dan Kaitaba terkejut.